Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Dan kali ini kita akan bersama-sama menyimak tulisan dari pendeta Ayub Sektyanto Dalam buku Renungan Tins War Christ dengan judul Duta Wacana Berdasarkan 1 Thessalonica 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga Bersama saya Anton Ronan Fiesa Sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita, kita bersatu hati berdoa Mari berdoa Tuhan kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan Sehingga kami boleh kembali dipersatukan untuk mendengar sapaan firman Untuk itu Tuhan bantu kami agar kami benar-benar mengerti Buka hati dan pikiran kami Tuhan agar apa yang kami dengar tidak lewat begitu saja Namun boleh tumbuh subur di dalam hati kami Kami yakin dan percaya Tuhan firman mula yang senantiasa menuntun langkah kaki kami Dan firman mula yang menjadi bekal bagi kami dalam menjalani kehidupan yang tidak selalu mudah Berfirmanlah Tuhan karena kami rindu untuk mendengar Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapak di sorga Amin Tins yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Dari 1 Thessalonica 3 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian Lalu kami mengirim Timotius saudara kita dan rekan sekerja Allah dalam pemberitaan Injil Kristus Tema kita adalah Duta Wacana Duta Wacana berarti utusan untuk menyampaikan firman Dan utusan dari Yesus Sang Firman yang hidup Di dalam iman Kristen setiap pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus Sang Firman yang hidup Diutus untuk ikut serta menjadi pewarta sabde Misi pelayanan mewartakan kabar baik ini Dikerjakan melalui beragam cara sesuai dengan berbagai karunia yang Allah berikan Allah sendirilah yang mengutus umatnya untuk mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus Allah juga lah yang senantiasa memperlengkapi dan memampukan utusannya melalui kuasa roh kudus Dalam bacaan kita Timotius adalah utusan Sang Firman yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasul Paulus Jadi saat Paulus tertahan di kota Athena dan tidak dapat mengunjungi Thessalonica Ia mengutus rekannya yaitu Silvanus dan Timotius Yang menjadi menarik adalah usia Timotius ini masih sangat muda Diperkirakan 16 tahun ketika ia dipercaya untuk mulai mengembalakan jemaah Tuhan Paulus sendiri yang mendidiknya sebagai anak rohaninya Dan di dalam suratnya ini Paulus memperkenalkan Timotius sebagai seorang pelayan Allah Yang selama ini telah ikut bekerja bersamanya Sebagai utusan Sang Firman tugas Timotius ini tidaklah mudah Ia harus menguatkan dan mendorong jemaat untuk semakin percaya kepada Kristus Hal ini menjadi penting karena jemaat sedang berada dalam tekanan karena iman mereka kepada Yesus Hadiran Timotius menghibur dan semakin menguatkan jemaat untuk bertahan menghadapi penderitaan Nah Paulus mengajak jemaat untuk percaya bahwa Allah senantiasa merancangkan kebaikan Bahkan ketika derita melanda Allah akan senantiasa beserta Tins, setiap kita diutus Allah menjadi duta wacana Menjadi utusan firman Di dalam dan melalui keseharian hidup Kebaikan Tuhan perlu terus menerus kita hadirkan Allah yang peduli dan mengasihi Harus kita hadirkan dalam aktivitas kita di rumah Di sekolah Dalam sirkel pertemanan kita Bahkan di marketplace dan media sosial Untuk itu hadirkanlah Allah Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan kami sungguh mengucap syukur Atas firmanmu yang boleh mengingatkan setiap kami akan panggilan hidup kami Untuk menjadi utusan firman Untuk itu Tuhan Bantu kami di tengah keterbatasan kami Bantu kami di tengah ketidaksempurnaan kami sebagai manusia Untuk boleh terus menerus menghadirkan Tuhan Menghadirkan kebaikan dan cinta kasih Tuhan Dalam dan melalui kehidupan kami Biarlah kami boleh menjadi cerminan kasih Tuhan Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami Boleh mengalami dan melihat Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Pada Bapak di surga Amin Demikian renungan kita hari ini Tins Jangan lupa subscribe Like Dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati kita semua Terima kasih